Halo Rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Rekan petanak semua, menangani anak ayam yang baru menetas tidak bisa ceroboh Harus hati-hati dan juga peka Kita juga harus tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak ayam yang kita pelihara tersebut Kondisi paling rentan dalam pemeliharaan ayam adalah pemeliharaan pada masa DOC atau anak ayam Karena itu, peternak sebaiknya benar-benar memahami bagaimana menangani DOC dengan baik Saat baru menetas, peternak harus tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana menangani serta memperlakukan DOC-DOC tersebut Bagaimana pemindahannya, bagaimana pakannya, minumnya, dan seterusnya Saat memberikan pakan misalnya, peternak harus tahu waktunya, bagaimana, dan porsinya pun seberapa Jika tidak tepat, pakan akan terbuang sia-sia Bahkan mungkin bisa berbahaya untuk kebersihan kandang Gengar kan semua ya Contoh nyata masalah pemberian pakan ini Misalnya ketika kita ingin DOC baru menetas Makan dengan lahap Akhirnya kita kecewa pastinya Bukan hanya kecewa Bahkan jadi parno Karena melihat anak ayam yang kita miliki Tidak mau makan seperti yang kita harapkan Untuk rekan semua yang sedang mengalami hal seperti ini Sebenarnya tidak perlu panik Perlu diketahui Anak ayam yang baru menetas Usia 0 sampai 3 harian Sebenarnya masih belajar makan Atau belajar mematuk makanan Umur 1 atau 2 hari Mereka masih menggunakan cadangan makanan Dari kuning telur yang ada di perutnya Mereka belum terlalu membutuhkan banyak makanan Jadi wajar makanan yang diberikan tidak habis Atau bahkan tidak dimakan sama sekali Nah sayangnya banyak peternak pemula yang tidak teliti dan tidak sadar dengan hal ini Akibatnya banyak yang pusing dan bingung Karena anak ayamnya tidak mau makan Padahal sebenarnya tidak demikian Lalu bagaimana cara penanganan anak ayam yang baru saja menetas seperti itu Sebenarnya tidak sulit Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan kandang yang hangat Menyiapkan minuman dan sedikit makanan Dan yang paling penting untuk anak ayam baru menetas adalah menjaga suhu tetap hangat Nah rekan peternak semua Kalau diurutkan yang dibutuhkan anak ayam baru menetas Dari yang terpenting adalah suhu Minuman agar tidak dehidrasi Baru setelah itu makanan Jangan lupa juga untuk menjaga anak ayam kita Dari gangguan yang membuat ayam tersebut stres Contohnya suara terlalu berisik Kaget, takut, dan seterusnya Nah rekan peternak semua Dengan mengetahui kondisi ini Diharapkan di usia atau anak ayam yang kita miliki Tidak sampai stres Bisa hidup semua Dan tentu saja pertembuhannya bisa memuaskan Sesuai dengan apa yang kita harapkan Oke itu saja informasi kali ini Yang bisa saya sampaikan Terima kasih telah mendukung channel ini Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya